sudah halus semua, jadi rempah, gula, krim itu sudah di mix jadi satu kalau di gerengjos kalau di ini kopi utuh, nah kalau ngomongin bagus kasihatnya, kalau saya pribadi saya Halo, apa kabar? Kembali bersama saya disini kali ini mau membahas apa bang? saya kali ini mau menjawab pertanyaan kopi jadi ada yang bertanya mengenai kopi yang saya bahas kemarin, yaitu kopi bos kopi bos, ini, jadi kopi bos ini ada yang bertanya nah, bang kopi bos itu dengan kopinya gerengjos, kopi bapak, bagus mana? kalau ngomongin bagus ya, kalau ngomongin bagus itu kayaknya sih rasanya sih gimana ya setiap lidahnya orang itu berbeda-beda ya kalau ngomongin bagus kemasannya itu ya mirip-mirip saja ya, kemasannya begini jadi abangnya itu bertanya, kopi bos dan kopi bapak gerengjos bagus mana? kalau bagusnya itu bagus yang bagaimana? bagus kemasannya ya mirip-mirip kalau bagus kasihatnya, nah ini beda lagi jawabannya nah, jadi kopi bos sudah tak coba, ini adalah kopi murni tanpa susu kopi dan ada, yaitunya untuk gereng-gerengan ya, kopi bos untuk stamina dan kopi bapak gerengjos ini juga begitu ini untuk gereng-gerengan, kopi gerengjos, namanya aja gerengjos ya bapak gerengjos nah, tapi rasanya beda dengan kopi ini kalau ngomongin rasa, setiap lidahnya orang itu berbeda ada yang suka kopi murni, ada yang suka dengan adanya susu, krim nah, kalau nanya yang begini bang ya, ini setara seimbang, jangan nanya kopi bos itu dengan mirip-miracle kopi bagaimana bang nah, itu tidak seimbang, tidak seimbang kalau yang imbang ya ini, kopi gerengjos dan kopi bos bagus, ini seimbang, ini sekelas ya, nah, kalau ngomongin kasiatnya tidak jelasin sekalian, walaupun tidak ditanyakan karena yang ditanyakan bagusnya, bagusnya itu bagus yang apa maksudnya bagus kasiatnya, kemasannya, apa serbuknya kalau ngomongin bagusnya, kemasannya sama hampir mirip ya, begitu-begitu, begini-begini kalau ngomongin kopinya, ini ada krimnya, ada rasa jamunya, ada pahitnya kalau ini rasanya, ya ada manisnya, ada kopi murni tanpa ada krim susu dan gulanya gula utuh gula putih, kalau ini sudah di mix, sudah halus semua jadi rempah, gula, krim itu sudah di mix jadi satu kalau di gerengjos, kalau di ini kopi utuh kalau ngomongin bagus kasiatnya, kalau saya pribadi, saya mendingan ke bapak gerengjos jadi bapak gerengjos ini lebih cepat, lebih strong dan, ya, lama kalau ini, ini agak pelan, ya, kopi bos ini tapi juga, begitu lama-lama begitu dan lamanya, atau lama reaksinya lama reaksinya, itu lamaan ini ini, bapak gerengjos kalau kopi bos ini, enggak begitu lama tapi saya tidak tahu, kalau di saya begitu kalau di orang lain, saya tidak tahu karena setiap orang itu berbeda minum seperti ini, kasiatnya juga bisa berbeda setiap orang itu, ya kalau ini, memang sudah banyak yang cocok kalau kopi bos belum pernah ada yang komen di saya, ya kalau kopi bos itu begini, begini, belum pernah ada kalau ini sudah banyak dan ini isinya, dari segi isinya ini isinya berapa, ya kalau isinya ini 20 gram kayaknya sih, hampir mirip-mirip saja ya, ingat ya kalau ini, ini, ya ini kopi dan bubuk kopi gulanya ini kopi bubuk dan gula gula putih asli untuk rempahnya, enggak begitu terasa kalau ini yang genjos, ini rempahnya terasa gulanya terasa terus krimnya terasa kalau manisnya mirip-mirip saja ya, pokoknya ada manisnya ya enggak, enggak manis-manis banget dan ini yang kuat adalah rempahnya dan krim susu kalau ini yang kuat rasa kopinya kopi bubuk tapi juga gereng tapi ini lebih gereng itu, kalau saya bagusan yang kopi bapak kopi gerengjos itu saya itu ya jadi bagus mana kalau reaksinya bagusan bapak gerengjos ini adalah kopi yang sekelas oke semoga paham ya paham paham apa belum kopi bos bereaksi tapi lebih bereaksi lagi kopi bapak saya pribadi ngomong lebih bagus ini harga sama ya harga sama kelas sama tapi ada juga yang mungkin bagus ini karena semua itu cocok-cocokan oke semoga bermanfaat dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati